rayu 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 Indonesia mercesuar dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya di pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang goro-goro terbesar yang akan muncul berita ini pasti kalian sudah dengar bahwa akan terjadi bencana besar yang akan menghampiri dunia yaitu tsunami maka doa seharusnya disertai dengan usaha dan tekad bulan karena sebetulnya Allah telah berbuat baik dan ingin membawa umat kepada kemakmuran namun hanya melalui sosok putusan Allah yaitu Satrio Peninggit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi sejati yang telah lama berjual yang memberantas kejahatan sistem dajal dan berusaha memberikan petunjuk kepada umat tetapi masih saja diingkari dan hanya dianggap omongan yang tidak berarti akhirnya Allah memberikan teguran dengan lebih keras untuk membantu perjuangan Satrio Peninggit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta pemberantas kezoliman dan angkara murka jika para makhluk pembangkam tetap tidak mau menyerah maka akan terjadi sesuatu penghakiman dan karma bagi para pemimpin zolib yang ingkar kepada sang pencipta dan rakyat akan selalu terkena dampaknya di dalam akhir serat jangka Sabdo Palot ia telah memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti janjinya sangat mengerikan penguasa jagad cilik itu akan menghancurkan dan meleburkan tanah Jawa kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya bencana-bencana yang telah terjadi itu adalah bagian dari tanda goro-goro dan akan muncul sang pemimpin yang adil seluruh kesatria yang sejati telah memahami bahasa alam sehingga tidak takut akan pencana-bencana dan kekacauan yang terjadi semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan semesta alam elik lanwas pada yang artinya ingat dan selalu berhati-hati ingat akan kekuasaan yang maha kuasa bumi atau alam semesta selalu berhati-hati akan perbuatan dan ucapan kita karena perbuatan kita yang merusak alam akan menimbulkan bencana dan kita harus selalu berhati-hati dalam mengucap bila yang mengucapkan orang suci akan menjadi nyata ucapan bisa berarti doa dan sebaliknya jika ucapan tidak baik akan menjadi bencana seperti fenomena alam ini akan terjadi tsunami itu seharusnya menjadi pengingat kita bahwa kita harus berhati-hati dan waspada kalau ini harus terjadi sebagai teguran untuk manusia kita berdoa meminta perlindungan dan pengayuman supaya bencana ini tidak menimbulkan bencana korban jiwa pada saudara-saudari kita bagaimanapun jawa nusantara nkri adalah tempat tinggal kita yang akan kita jaga demi anak cucu agama hanyalah simbol kepercayaan hargai sesama manusia karena manusia terlahir dari jahat yang sama ingat hukum alam tidak memandang agama kita sekarang banyak pengadu domba demi kedudukan dan kekayaan maka dari itu agama apapun mari kita sama-sama berdoa menurut agama masing-masing menjaga alam kita kita mempunyai hati sekeras apapun mereka sejahat apapun mereka mereka tetap manusia yang mempunyai hati kalau di zaman sekarang pasti melawan kekerasan dan dibalas dengan kekerasan itu akan membawa bencana jika api dilawan dengan api maka api itu akan semakin membesar jika sebaliknya maka api itu akan padam cara untuk mempertahankan diri dari perahara di masa depan adalah dengan membaca meresapi dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur itulah kajian sedikit dari goro-goro terbesar yang akan muncul yaitu tsunami sekian dan terima kasih semoga bermanfaat bagi kita semua dan ini tidak harus dipercayai terima kasih rayu 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 Indonesia mercusuar dunia selamat menikmati selamat menikmati